Jadi ceritanya ada seorang pelukis amatir yang sedang membutuhkan uang tuh Dan kebetulan ada lawangan di acara TV untuk menjadi pelukis hantu Cowok ini akhirnya mengikuti acara itu padahal sebenarnya dia itu tidak bisa melihat hantu guys Jadi disitu dia disuruh untuk berupura-pura oleh tim kreatifnya Dan ketika mau melukis tiba-tiba badannya itu bergerak dan kejang-kejang gitu Tapi semua orang disitu mengiranya kalau dia itu sedang berakting Dan seketika pengelihatan si cowok ini berubah ke dunia lain Disitu dia merasa heran dan ternyata di dalam dunia itu dia melihat sesosok hantu yang berambut panjang Cowok ini sebenarnya takut banget Tapi itu adalah kesempatannya untuk bisa melukis hantu Setelah kejadian tersebut si hantu ini selalu jadi sering muncul ketika si cowok ini mau melukis Singkat cerita cowok ini akhirnya jadi viral dan terkenal Nenek ini kehabisan uang untuk bermain judi guys Akhirnya dia pun kasih giginya sebagai taruhan permainan selanjutnya Sialnya si nenek ini kalah dan giginya dimasukin ke dalam berangkas Sebulan kemudian nenek ini datang lagi untuk bermain judi Kali ini si nenek berencana untuk membalas kekalahannya dan mau mengambil giginya kembali Ketika nenek ini lagi main ternyata si nenek sudah nyiapin alat penyadap berupa dadu nih Untuk mendapatkan akses masuk ke berangkas itu Dengan kelincahan sang nenek dia pun mengikuti orang tersebut Sialnya dia ketahuan tapi akhirnya dia pun bisa masuk tuh Dan dia pun bisa mendapatkan kembali giginya itu Jadi seneng deh Suatu hari ada seorang cewek yang sedang berdandan di depan cermin Ketika sedang lipstikan cewek ini tidak sengaja mencoret pipinya dengan lipstick itu Dia pun segera menghapusnya dengan tisu yang ada di depannya Terus dia lipstikan lagi tapi malah kecoret lagi Sampai-sampai bayangannya di cermin itu menertawakannya guys Cewek ini jadi kesel karena ditertawain gitu Dan akhirnya dia pun mencoret cermin tersebut Terus bayangan itu malah terus-terusan ledekin si cewek ini Hingga membuat cewek ini jadi kesel tuh Dan mereka pun jadi pada berantem gini Sampai-sampai jambak-jambakan gitu Karena cewek sudah kesel banget Akhirnya dia pun memukul cermin itu sampai pecah guys Tapi sialnya pecahan cermin itu malah bikin banyak bayangan dirinya Dan mereka pun jadi pada berantem lagi tuh Dan membuat cewek ini jadi gagal kencan Karena cewek ini belum siap juga guys Cowok ini pintar sekali menggambar guys Tapi dia jadi sedih karena menggambar orang yang mirip almarhum bapaknya Cowok ini juga melihat ada anak cewek yang lagi gambar juga Dia jadi teringat masa kecilnya tuh Anak cewek ini sedih karena ibunya selalu sibuk ketika dia mau nunjukin gambarnya Tapi dia tetap terus lanjutin gambarnya Meskipun ibunya tidak pernah melihatnya Anak ini melampiaskan kesalnya dengan menggambar tuh Tapi tiba-tiba mobilnya itu berguncang Sehingga membuat gambar anak ini jadi kecoret Dia pun membuang kertasnya dengan rasa sedih tuh Cowok ini merasa kasihan dan mengembalikan kertas yang dibuang anak itu Cowok ini juga memberikan semangat kepada anak itu untuk tetap menggambar Cowok ini pun pergi dan anak cewek ini jadi seneng Karena ternyata masih ada yang peduli sama dia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!